Intro Kesehatan gigi saat ini telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Oleh sebab itu, berbagai pelayanan kesehatan gigi hadir, salah satunya Medikids Clinic yang telah memiliki puluhan cabang di Indonesia. Hadir di 20 lokasi di Indonesia, Medikids Clinic kini ada di Kota Padang. Sebagai informasi, Medikids Clinic merupakan klinik kesehatan gigi dari MHDC Group. Cabang ke-21 ini bernama Medikids Clinic Wakaf Padang yang beralamat di Jalan Kismengunsar Koro. Medikids Clinic Wakaf Padang adalah klinik berkonsep wakaf dikelola Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia atau YWPPAII. Klinik berkonsep wakaf produktif yang mana para wakif mengumpulkan uangnya dan diserahkan kepada nazir. Dana tersebut digunakan untuk mendirikan klinik wakaf. Hasilnya juga diwakafkan untuk amal diantaranya beasiswa. Opening Medikids Clinic Wakaf Padang digelar pada Sabtu pagi yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar dan Wali Kota Padang. Founder dan CEO MHDC Group, Dr. Br. G. Anggreni SPKG menceritakan, klinik berawal pada tahun 2018 dibentuknya klinik berbasis wakaf produktif di Depok, Jawa Barat dan sekarang sudah berkembang. Menjadi tujuh klinik seperti di daerah Jakarta, Depok, Cilegon, Tanggerang dan berbagai lokasi lainnya. Medikids Clinic Wakaf Padang merupakan klinik gigi utama di Padang dan pertama di Sumbar melayani masyarakat Sumatera Barat. Medikids Clinic Wakaf Padang tidak hanya untuk anak-anak, juga menerima pelayanan untuk seluruh kalangan yang ingin berobat dan konsultasi tentang kesehatan gigi dengan harga terjangkau. Dalam pelayanan gigi yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Kota Padang, klinik gigi Medikids Wakaf Padang juga telah didukung oleh tim yang profesional dan teknologi terkini. CEO MHDC Group, Afdal Aliasar, menjelaskan bahwa Klinik Medikids Wakaf Operator Wakaf dan Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. Ia menyebut, klinik Medikids Wakaf Padang ini memadukan konsep wakaf dan bisnis, di mana penghasilannya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk wakaf. Kendati demikian, CEO MHDC tersebut menyebut kualitas dan profesionalitas layanan tetap menjadi prioritas utama pihaknya dalam mengelola Medikids Klinik Wakaf Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kini telah hadir Medikids Wakaf Padang, salah satu cabang dari Medikids Klinik yang berada di Jakarta. Kini sudah hadir di Padang sebagai klinik gigi utama pertama di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah, disini kita hadir berkat dari dukungan yang sangat besar dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang kali ini Ketua PDGI-nya Sumatera Barat ada di samping saya dengan Kota Padang. Nah, alhamdulillah sekali ini telah hadir di sini sebagai salah satu fasilitas kesehatan gigi yang disupport oleh dokter-dokter spesialis yang lengkap yang bisa melayani se-Sumatera Barat. Insya Allah, jadi bukan hanya Kota Padang, insya Allah kita hadir untuk masyarakat Sumatera Barat. Cabang klinik ini di Indonesia apa? Alhamdulillah, ini adalah cabang yang ke-21. Jadi, di sini tadi seperti dokter Wuput bilang bahwa memang kenapa sih namanya Medikids gitu core business-nya memang untuk dokter gigi. Kita ada selalu dokter gigi spesialis anak. Kenapa? Karena memang dengan core business ini dok, ternyata orang dewasa pun sebenarnya banyak yang kayak anak-anak dok. Jadi kepinginnya suasananya nggak tegang, terus habis itu ramah anak. Terus habis itu mereka juga kepingin berobat, juga suka ada kendala bahwa aduh saya anak saya mau ditaruh di mana, padahal saya lagi harus diperiksa giginya gitu. Akhirnya juga anaknya bisa main dulu, anaknya lupa kalau ibunya harus lagi periksa gigi, jadi ibunya bisa main di atas, ibunya juga diperiksa di atas, anaknya main di bawah kayak gitu. Jadi, terus banyak juga saking traumanya, banyak yang trauma ke dokter gigi, ketakutan ke dokter gigi dok. Kadang-kadang sampai dia bilang, aduh dok, bisa nggak saya itu di treatment kayak anak-anak katanya gitu. Nah, jadi dia kita setelkan juga, kadang-kadang setelkan ibu mau musik apa atau film apa yang seperti itu, sehingga berasa bahwa di treatment itu tidak, di treatment gigi tidak melakutkan gitu. Ini konsep seperti ini juga ada di cuaca bang lain ya ibu? Betul, sama. Jadi ini bener-bener copy paste dari Jakarta, dan kita dok alhamdulillah memang tetap berprinsip bahwa, apa namanya, supaya layanan, standarisasi layanan itu sama, jadi kita adakan dokter-dokternya itu dilakukan training juga di Jakarta dengan tim kami, supaya bahasa yang dikeluarkan sama, bahasa layanannya sama, dan kemudian tindakannya pun juga standarisasinya sama. Ini yang sebenarnya yang tantangan besar bagi dunia kedokteran, terutama kedokteran gigi, untuk melakukan standarisasi ini gitu. Ini kenapa padang? Kenapa padang? Karena kita tuh sebenarnya, dulu Buya, itu setelah kita melakukan ada wakaf uang di undang wakaf uang, kayasan wakaf produktif PAI ini diundang ke istana, ketemu Buya, dan di sana, loh ini kok ternyata ada wakaf produktif yang suatu klinik yang produktif menghasilkan uang, dan uangnya itu diwakafkan gitu kan, sebagian dari uangnya itu diwakafkan, nah itu kok bisa ada gitu, nah itu klinik mana gitu, terus Buya ada hadir di Medikids Wakaf Depok, Pesona Square, terus ketika Buya ke sana, bisa gak ini dibikin di padang, kata Buya gitu, jadi pesan Buya, dan sebagai wujud dari bahwa komitmen kita ingin melakukan atau menciarkan wakaf padang, maka kita di padang ini, kita bikin klinik ini. Terima kasih telah menonton! Saya masih teringat jelas 2019 yang lalu, waktu itu Buya masih sebagai wali kota padang, berkunjung hadir ke Jakarta di dalam peresmian gerakan wakaf uang nasional hadir di istana negara bersama Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Setelah itu beliau, kami ajak untuk hadir di Depok, mengunjungi klinik Medikids Wakaf pertama dari Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia yang ada di Depok Sumatera Barat, eh, sorry, ada di Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah, niat baik pada waktu itu, Buya menyampaikan, bagaimana caranya supaya ini bisa hadir di Sumatera Barat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hari ini kita lihat Medikids Wakaf Padang sudah berhasil kita wujudkan dan sudah bisa teroperasi dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada Nazir dan kemudian uang tersebut dijadikan modal pendirian klinik wakaf. Kliniknya dioperasikan secara profesional, dokter yang melayani adalah dokter-dokter yang terbaik, para perawat, para pegawai dilaksanakan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Namun yang menjadi perbedaan tentu net profit kalau di dalam bisnis biasa kita kembalikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Tapi pada klinik wakaf, net profit kita kembalikan menjadi manfaat wakaf kepada muakuf alih. Alhamdulillah, Yayasan Wakaf Pengelola Aset Islami Indonesia sudah melaksanakan kegiatan penyaluran manfaat wakaf. Dan ini adalah klinik wakaf kami yang ketujuh. Sudah ada beberapa di Jakarta, sudah ada di Celegon, dan ini adalah yang paling jauh di Kota Padang. Dan merupakan jaringan ke-21 dari MHDC Group. Jadi Alhamdulillah MHDC Group sudah membantu kami untuk melakukan operasi, pelaksanaan operasional dari klinik wakaf ini. Klinik gigi, klinik dental, klinik utama pertama di Sumatera Barat, pertama di Kota Padang. Jadi ini adalah wujud dari kita melahirkan suatu aset yang berkualitas, yang mampu untuk melayani para masyarakat di Sumatera Barat dan di Kota Padang. Akdal menambahkan bahwa Medikids Klinik Wakaf Padang memiliki beberapa keunggulan. Antara lain, lokasi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat. Keuntungan dari klinik ini akan disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sesuai dengan syariat agama Islam. Pak Padang adalah klinik gigi utama. Klinik gigi utama yang pertama dan masih satu-satunya di Sumatera Barat. Kalau klinik gigi utama pertama dan satu-satunya ini masih Medikids Wakaf Padang. Ini percontohan. Dan secara klinik wakaf, ini adalah yang klinik wakaf yang ketujuh dari Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. Insya Allah dengan hadirnya Medikids Wakaf Padang, kami bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat. Dan hasil dari net profit bersih Medikids Wakaf Padang akan kita berikan untuk bantuan beasiswa dan juga bantuan sosial untuk putri terbaik Sumatera Barat. Artinya pasien yang datang di sini juga ikut beramal dengan Pak? Insya Allah, betul sekali. Jadi selain mendapatkan treatment, layanan kedokteran gigi, mereka juga merupakan bagian dari gerakan wakaf. Kita lihat potensi, Insya Allah berkembang Sumatera Barat, ekonominya semakin berkembang. Padang kita mulai, mungkin kita juga akan nirik bukit tinggi nantinya untuk perkembangannya. Mudah-mudahan dengan perkembangnya layanan ini, masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat, pertama tidak mesti harus ke Jakarta atau bahkan ke Pineng, Malaysia ya, untuk mendapatkan layanan gigi yang berkualitas. Klinik Gigi Medikids Wakaf Padang mengusung tema Around the World dan dilengkapi dengan fasilitas London Play Hospital, di mana anak dapat belajar dan merasakan keseruan untuk menjadi dokter gigi, serta tenaga medis lainnya. Didukung oleh tim dokter spesialis anak, dokter gigi spesialis anak, psikiater anak, dan terapi tumbuh kembang anak. Klinik Gigi Medikids Wakaf Padang mampu memberikan pelayanan kesehatan fisik dan mental yang prima, serta ramah anak. Medikids didesain dengan suasana yang playful, unik, colorful, dan nyaman. Anda dan buah hati dapat merasakan suasana klinik yang menyenangkan dengan tema layaknya airport dari berbagai penjuru dunia, seperti Hollywood, GP Room, Africa Safari Dental, Paris Dental Room, Japan Therapy Room, dan London Play Hospital. Tidak hanya menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima, Klinik Gigi Medikids Wakaf Padang juga menghadirkan unsur edukasi kepada anak saat kunjungan ke klinik. Hal ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian anak terhadap kesehatan dirinya, serta menumbuhkan percaya diri pada anak ketika menerima perawatan medis. Selain dokter gigi spesialis bedah mulut, Klinik Gigi Medikids Wakaf Padang juga buka praktik dokter spesialis lainnya, diantaranya dokter gigi, dokter gigi spesialis pedodonti, atau kesehatan gigi anak, dokter gigi spesialis konservasi gigi, dokter gigi spesialis ortodonti, atau kawat gigi, dokter gigi spesialis prostodonti, atau gigi tiruan, dokter gigi spesialis bedah mulut, dan dokter gigi spesialis periodonti, atau kusi, dan jaringan gigi. Sekarang dokter ini salah satu dokter, dokter puput ini salah satu dokter spesialis orto kita, yang ada di sini, mungkin dokter puput bisa mengenalkan timnya di sini siapa saja dok? Oke, baik terima kasih dok, kalau di Klinik Medikids itu kita mempunyai beberapa layanan spesialis gigi, ada spesialis ortodonti, yaitu yang berkaitan dengan tubuh kembang rahang, salah satunya mungkin kawat gigi yang lebih dikenal, ada pedodonti, atau kedokteran gigi anak, yang khusus untuk melayani anak-anak, ada bagian bedah mulut, yang untuk cabut gigi, yang gigi bungsu, maupun gigi dewasa biasa, ada bagian prostodonti, itu untuk gigi tiruan, terus juga ada periodonti, itu adalah bagian tulang-tulang sekitar jaringan penyangga gigi, terus juga ada lagi kita bagian konservasi gigi, yaitu dia untuk yang penambalan maupun yang perawatan syaraf gigi, saya rasa itu ya. Artinya bukan hanya buat orang-orang dewasa saja? Oh ya, di sini bukan cuma buat anak-anak, mungkin namanya Medikids, kesannya untuk kids, tapi ternyata untuk family, jadi kliniknya berbasis anak dan juga family, jadi kakek, nenek, ayah, ibu, om, tante boleh datang. Untuk serana-serana yang kita miliki, apa saja? Klinikannya juga ada teman bermain juga ya? Oh ya, benar, karena klinik ini berkonsep ramah anak, jadi kita memang menyediakan layanan seperti ada playground-nya, terus juga suasana klinik dengan gambar-gambar yang ramah anak, yang disukai anak, baik di ruang tunggu, di dalam klinik pelayanannya sendiri, itu juga gambarnya gambar anak-anak. Sampai nyaman dikunjungi. Iya, insya Allah nyaman dikunjungi. Kehadiran Medikids Klinik Wakaf Padang juga disambut hanga, karena menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gigi yang berkualitas dan tidak perlu ke luar negeri. Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah mengatakan, dalam upaya mewujudkan masyarakat sumbar yang sehat, pemerintah tidak bisa sendiri. Perlu dukungan banyak pihak, tidak hanya dunia usaha, tapi juga masyarakat. Gubernur menilai kehadiran klinik Medikids Wakaf Padang akan semakin memperkaya alternatif pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan spesifik di Sumbar. Selain itu, masyarakat juga bisa berobat sambil beramal. Ketika saya hadir, ketika Presiden meloncing wakaf uang itu, saya langsung tanya sama Menteri Keuangan. Kenapa? Dia beli wakaf uang. Dan beli wakaf menjawab, karena memang di Indonesia potensi umat ini besar. Ya, kalau saya itu bahkan jelas, itu menyelamatkan bangsa ini yang umat. Dan panjang lebar saya cerita, karena satu-satunya kepala daerah yang diundang oleh itulah saya, besar potensi yang dikele umat. Wakaf jauh lebih besar pada zakat, ya Pak? Jeperi? Jauh lebih besar. Makanya kemarin saya dengan Anwil Depak, akan kita tolong-tong di data, mana-mana aset-aset wakaf. Jika di Depak sudah punya data itu, sekarang bagaimana mengoptimalkan aset itu untuk kepentingan umat. Nah, MADC ini, grup ini dengan wakaf, dengan wakaf produktif Indonesia ini, ya ini satu contoh, orang yang bikin bagi kita suatu waktu ke depan. Kemudian ini akan mendorong, ya Pak Renteri, Pak Jeperi, mendorong, ya, hadirnya para nazir-nazir, yang memiliki kompetensi nantinya, yang akan mengelola, ya itu akan, coba bayangkan tadi, baru tujuh, sudah satu miliar, baru tujuh, satu miliar. Ya, bayangkan kalau seandainya tujuh ratus miliar, nah, berarti tujuh ratus miliar berdahlung. Berapa ya? Itu minimal itu. Biasanya makin banyak, makin meningkat pula. Itu itu. Hanya hal yang terfasilitasi. Yang terfasilitasi. Mudah-mudahan kita doakan, ya, medikit wakaf. Ini akan beri nanti, medikit wakaf, bukit tinggi, medikit wakaf, bapaya kumbu. Kita resmikan, operasinya, berdikit, mengangkat padang. Hari ini, dengan sama-sama, dengan baca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kesusahan berhasilan, yang akan bekerjasama wakaf beruntung di Indonesia dengan medikit wakaf beratang ini, yang akan belajar, dan akan bingkar manfaat kepada seluruh yang berkait. Semoga berkait. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Yang pertama adalah memberikan edukasi dan menjelaskan kepada kita dan mencontoh kepada kita bagaimana dalam pengelolaan dana wakaf. Dan kita memiliki potensi yang lebih besar dari bandingan zakat wakaf ini. Karena banyak para agenia-agenia dan kemudian dana yang diperlukan secara profesional dan oleh orang-orang yang profesional. Orang-orang yang punya kompetensi. Seperti yang hadir di medikit wakaf padang ini. Dan kita yakin dengan dipilihnya dan ditangani oleh orang-orang profesional sebagai nazir kepada wakaf itu sendiri tentunya akan menambah kepercayaan kepada para wakif-wakif yang lainnya. Nah, kita harapkan dengan hadirnya medikit wakaf padang ini mula-mula nanti akan diiringi hadirnya untuk medikit wakaf medikit tinggi Solo Solunto dan kemudian yang lainnya. Sehingga keuntungan dari medikit ini dipergunakan lagi untuk membantu memberikan beasiswa dan ada 19 dengan tinggi universitas yang seorang kerjasama yang mahasiswanya yang seorang memberikan beasiswa oleh medikit wakaf ini. dan tentunya sangat membantu dan sangat bahkan boleh katakan dari cerita Pak Abdel tadi ada yang sudah hampir drop out akan diselamatkan hasil dari pengadilan wakaf melalui medikit wakaf ini. Dan mudah-mudahan kita harapkan ke depan akan hadir nazir-nazir wakaf yang akan mula dana wakaf yang besar dalam rangka untuk penguatan untuk umat penguatan penyelamatan untuk generasi muda kita dan juga untuk pembangunan di Sumatera Barat dan Indonesia ini. Dan inilah yang memang saya tanyakan kepada Menteri Keuangan ketika kami diundang ketika luncing wakaf uang yang menang boleh menyampaikan bahwasannya potensi umat itu besar dalam rangka untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di umat sini dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Medikit Wakaf Padang ini akan memberikan banyak hak untuk kita untuk peradana wakaf berapa selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. di Padang di Padang dan wakaf 1100 Al-Quran kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Pejabat Wali Kota Padang Andre Al-Gamar menyambut baik kehadiran Medikitz Klinik Wakaf Padang. Andre Andre mengapresiasi Klinik Medikitz Wakaf Padang yang hadir dengan konsep unik dan berbeda dengan klinik pada umumnya. Andre berharap kehadiran klinik ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan gigi yang berkualitas terutama bagi anak-anak. Dia juga berharap klinik ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini amazing ya, luar biasa sebenarnya klinik wakaf ini, Medikitz ini. Konsepnya luar biasa, wakaf uang dan juga pelayanannya luar biasa dan lokasinya juga luar biasa. Saya tunggu mengapresiasi pemerintah kota tentu akan memberikan pelayanan kepada masyarakat keluarga kota terutama pada anak-anak dan anak-anak kepada hampir banyak sekali yang masih bermasalah dengan kebiasaan ataupun yang menyebabkan terjadi kerusakan pada gigi dan terutama pada anak-anak kita. Kita inginkan dengan dunia Medikitz ini dengan sistem klinik wakaf ini tentu menjadi sesuatu yang pertama di padang dan tentu menginspirasi buat semua. Jadi tentu saja kita harapkan ini tidak yang pertama dan yang terakhir makin bertumbuhlah terus klinik ini dan mari sama-sama kita ramaikan silahkan berkonsultasi ada juga ruang edukasi saya lihat tadi dan tentu menjelaskan pendidikan kita juga akan memberikan kesempatan kepada suara sekolah untuk hadir field trip untuk menimba ilmu di sini. usai meresmikan medikitz klinik wakaf padang gubernur wali kota dan undangan lainnya berkesempatan melihat langsung pelayanan dan fasilitas yang dimiliki klinik gigi ini ini ruangan gigi treatment dengan judul tematik afrika jadi peralatan warannya hijau ada gambar gajah jandul jadi anak-anak tadi merasa kalau di treatment di sini maka tadi udah punya tiket di bawah tujuannya mau kemana mau ke atrikan ternyata mungkin ada hewan-hewannya jadi gak menekutkan luansanya berbeda tapi yang berbeda jadi pengalaman kedokter gigi akan sangat menyenangkan peralatan juga sudah kita siapkan yang memang terbaru tertinggi dengan peralatan steril yang ugur ini namanya otomat jadi mensterilkan peralatan itu tidak lagi hanya di ribu tapi sudah memakai peralatan yang tertinggi insya Allah bakteri bakteri dan segala virus kami selamat jadi aman jadi 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 ini sangat masyarakat ketua ketua persatuan dokter gigi kota padang dokter gigi harpindo nismal menyampaikan kehadiran medikids wakaf padang telah lama ditunggu-tunggu kehadiran klinik ini menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan optimal tanpa antrian dengan konsep one stop kami atas nama organisasi profesi yang menaungi dokter gigi di kota padang sangat berbangga dan menyambut baik karena memang tantangan kita hari ini adalah aksesibilitas banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang antrian panjang maka hadirnya klinik ini tentu juga menambah pilihan dan mengurangi antrian dan konsepnya ini memang baru pertama karena kami juga menunggu-nunggu di Jakarta klinik ini juga ada di depok di dalam mal kami menunggu kapan ada di padang karena konsepnya itu one stop karena ada semua spesialis di sini ketika dia sakit di bidang ini dia ingin ke bidang ini ada semua di sini nah ini konsep ini yang belum ada di sumbar jadi kami tentunya sebagai organisasi profesi perusahaan tergi Indonesia itu hal-hal menyebut baik dan bangga sekali karena ini akan menjadi contoh buat teman-teman yang lain perusahaan tergi yang lain bagi mana memberikan konsep layanan apalagi ini juga konsepnya konsep waktu yang masih baru dan kita juga ingin belajar selamat menikmati selamat menikmati